Intro Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hari baik bagi kita semuanya Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas dan kesibukan kita Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini Diambil dari kitab 2 Timoteus 4 ayatnya yang kelima Demikian sabda Allah Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Ibu bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Manusia senang sekali dengan kuasa Apalagi kalau ia bisa menguasai banyak hal Menguasai alam semesta Bahkan bisa jadi menguasai orang lain Ada sebuah kepuasan dan kebanggaan tersendiri yang dirasakannya Tetapi ketika orang sibuk dengan kuasa dan menguasai yang lain Ada satu yang ia lupakan yaitu menguasai diri sendiri Sibuk menguasai yang lain tetapi lupa untuk menguasai diri sendiri Mengapa demikian? Karena hal itu tentu tidak terlalu mudah untuk kita lakukan sebagai manusia Padahal musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri sendiri Ketakutan, keraguan, kemustahilan Itu semua adalah area dalam diri sendiri Begitu juga dalam suratnya ini Rasul Paulus juga menasehati Timoteus Untuk bisa menguasai dirinya dalam segala hal Nasihat yang sulit dilakukan justru makin menantang Ketika sebuah tantangan bisa dilewati Tentu dampaknya besar Itulah pentingnya nasihat untuk menguasai diri Itulah sebabnya kepada pemuda bernama Timoteus Rasul Paulus menyampaikan nasihat itu Sekalipun masih muda Perlulah Timoteus memiliki kemampuan untuk menguasai diri Paulus sadar betapa pentingnya kemampuan menguasai diri bagi Timoteus Karena ia dipercaya sebagai guru dan pemerintah Injil Paulus optimis bahwa keterampilan penguasaan diri Bisa dilatih oleh Timoteus Syaratnya ia harus mau membiasakannya Hanya dengan membiasakan diri orang bisa menguasai diri Tak ada cara cepat dan mudah untuk menguasai diri Diperlukan segala ketekunan dan kesabaran Di samping itu yang utama adalah Supaya dapat menguasai diri Kita harus dalam roh Tuhan Daging yang lemah itu harus dikuasai oleh roh kita Sehingga hidup kita bukanlah seturut daging Tetapi hidup dalam roh Sebab semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah anak Allah Bagaimana caranya hidup dalam roh? Bangun hubungan yang intim dengan roh kudus Dan belajar menguasai diri Sabarlah dalam penderitaan Mematikan kedagingan Bukanlah hal yang mudah Tetapi bukan berarti tidak bisa Kita bisa melakukannya jika kita mengizinkan roh kudus Untuk memimpin hidup kita Karena ketika kita hidup dalam Kristus Kita adalah ciptaan baru yang dipimpin oleh roh kepada kehidupan dan kebenaran Mari belajar menguasai diri dan sabar menghadapi penderitaan Karena roh kudus memberi kekuatan Amin Kita berdoa Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk kebaikanmu Engkau selalu mengasihi dan memelihara hidup kami Saat ini kami memohon kemurahanmu Kiranya rohmu menuntun kami Untuk dapat selalu menguasai diri kami Amin Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak Kami selalu menyuruhkan Mari tetap melaksanakan protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati